Bayangkan kita menafsir Quran semau kita, seperti yang Bangke lakukan. Contohnya pada ayat berikut. Surah Ali Imran ayat 106. Azab itu terjadi, pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Ada pun orang-orang yang berwajah hitam kusam, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Lalu kita tafsirkan, dengan mengatakan bahwa Bangke tidak akan masuk surga Islam. Karena kulitnya hitam. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zima Yanis. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan sedia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Ustadz Ipung Adria dan Ustadz Kainama, mereka lagi-lagi memfitnah tentang kekristenan. Dan di kali ini, teman-teman, mereka membahas tentang surga versi mereka dengan versi kristen. Nah, teman-teman ketika membaca literatur mereka atau kita membaca dalil-dalil mereka, mereka menuduh kita sebagai orang yang menghina agama mereka. Padahal mereka melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah mereka menafsirkan seenak udelnya. Nah, teman-teman, hal ini dibahas juga oleh saudara kita Pilipahit ya. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan bangke dan konconya Ipung Adria, yang sedang bicara surga versi Islam dan surga versi Kristen. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kain. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video mereka berikut. Ini ujian kesaktian, yakni banyak sekali dari saudara kita, dari apologet kristian, menghina Islam dengan cara menyampaikan akhirat surga. Jadi di surga nanti katanya dapat bidadari dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak. Ipung Adria baru saja fitnah apologet Kristen. Katanya menghina Islam dengan mengatakan surga Islam ada 72 bidadari. Bukankah itu benar sesuai dengan literatur kalian sendiri? Kenapa giliran orang Kristen baca literatur kalian? Ipung Adria bilang itu menghina. Bukankah ada dalam Quran? Seperti pada ayat berikut. Surah Ad-Duhan ayat 51 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Lanjut ayat 54 Demikianlah keadaan penghuni surga dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. Jadi sangat jelas dalam ayat tadi bahwa orang yang bertakwa akan dapat bidadari. Kau bisa Ipung Adria bilang itu menghina? Apakah Ipung tidak percaya kurang lagi? Jika itu masih kurang. Kita tunjukkan pernyataan ustad berikut. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia andai kata istrinya juga penduduk surga. Dari disini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebut poligami tapi belum bisa poligami. Dari ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia tidak dipoligami di surga, ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Jadi gimana? Apakah itu hinahan datang dari Apologi Kristen? Kita lanjut. Baguslah kita bidadari gitu ya. Di surga kita bidadari baguslah ya. Surga kok. Apa-apa ya. Soalnya di agama saya yang lama di Kristen dulu, itu surganya menyeramkan. Bagaimana? Bahkan barusan, Bangke juga tidak membantah soal bidadari tersebut. Malah dia menyetujuinya. Gantinya Bangke mengatakan itu fitnah dan tidak benar. Malah Bangke menunjukkan surga versi Kristen. Yang justru apa yang dia lakukan adalah sebuah fitnahan karena menginterpretasikan Alkitab suci orang lain dengan seenak udonya. Kita lanjut. Soalnya di agama saya yang lama di Kristen dulu, itu surganya menyeramkan. Bagaimana Ustaz? Tiba-tiba ada naga timbul di surga. Naga menyeram para malaikat yaitu Michael dan kawan-kawan itu. Michael itu siapa? Mikail. Duserang, diserbu. Michael lawan. Lalu ada nanti ada Kuril keluar. Nanti ada Rafael keluar. Wah, mereka keluar semua. Perang disitu. Lalu, iya. Nanti tiba-tiba ada sosok perempuan dengan baju ungu dan merah. Lalu duduk di atas sebuah bukit yang bermata air. Lalu naga itu muda. Terlalu perang aja. Dari depan sebelah belakang, gak ada. Mana surganya gitu. Gak ada tenangnya ibaratnya. Kita sudah dengar peringatan Bangke. Gantinya dia membelas surganya. Malah dia balik ke Alkitab. Barusan Bangke mengatakan dalam surga kita ada naga, ada perang, ada perempuan. Ini adalah beberapa bukti bahwa Bangke ini tidak pernah sekolah. Bayangkan seorang yang katanya lulusan S3 tidak mengerti kitab Wahyu. Dia berpikir menafsir kitab Wahyu dengan secara literal. Padahal Alkitab kita bisa menjelaskan dirinya sendiri. Contohnya. Tadi dia pikir naga yang dimaksud adalah naga beneran. Padahal itu adalah lambang atau simbol dari Lucifer atau iblis. Seperti yang kita bisa baca di Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga, si wuler tua itu, yaitu iblis dan satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Jadi iblis disimbolkan dengan naga. Lalu perempuan melambangkan apa? Mari kita buka Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Begitu juga dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah memperkunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi perempuan yang suci itu adalah gereja. Tapi ingat ada juga perempuan lain yang tidak suci dalam Wahyu 17, itu lambang dari mereka yang sesat. Lalu, peperangan yang dimaksud bukanlah peperangan secara literal. Sebagaimana kita ketahui iblis dan para malaikatnya diusir dari surga akibat dari pemberontakannya. Jadi peristiwa itu sudah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Karena iblis sudah diusir dari surga. Kita lanjut. Boleh contoh ayat, Ustaz? Wahyu. Wahyu. Iya. Kitab Wahyu? Iya. Wahyu mulai. Wahyu 7. Mulai Wahyu 7 aja. Perang ya? 7. Wahyu. Wahyu. Perang. Perang. Wahyu pasal? 7. Marai beli ayat 1. Itu begitu apa? Ada roh bertanduk 7, matanya 10. Ada, apa itu bacanya Ustaz? Ada judul perikop. Apa itu? Iya. Judul perikopnya apa? Perikopnya adalah Wahyu 7. Orang-orang yang dimetraikan dari bangsa Israel. Iya. Terus? Saya baca. Ya boleh lah. 7 ayat 1. 7 ayat 1. Ada 144 ribu kalau nggak salah itu. Jadi surganya cuma 144 ribu isinya. Boleh, Ustaz? Ada yang membantu saya. Terima kasih banyak. Membacakan Wahyu 7, Ustaz. Oh iya. Kak, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetraikan itu 144 ribu yang telah dimetraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya. Jadi kita nggak masuk surga. Yang masuk surga cuma itu. Ini saya pilih yang ada bidadari. Oh nggak enak. Kalau saya baik. Biarin aja dia bilang, Wah, kamu berbebaik aja ya. Nanti supaya kamu dapat 72. Wah, Alhamdulillah. Daripada saya masih Kristen. Di batasnya 144 ribu, saya nggak bakalan bisa masuk surga. Jumlahnya berapa? 144 ribu. Dan itu pun cuma dari suku Israel. Barusan Bangkei memutip Wahyu 7 ayat 4, di mana di sana mengatakan ada 144 ribu orang akan dimetraikan. Menurut tafsiran Bangkei, cuma mereka yang akan selamat dan masuk surga. Inilah akibatnya jika baca Alkitab sepotong-sepotong. Bayangkan saya membaca Quran sepotong aja persis seperti Bangkei. Contohnya, Surah Al-Ma'un ayat 4. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Teman-teman lihat, akibat kita membaca ayat sepenggal saja. Itulah yang dilakukan Bangkei. Padahal jika dia membaca Wahyu 7 secara keseluruhan, justru membantah pernyataan dia tadi, bahwa surga Kristen hanya ada 144 ribu orang. Mari kita baca ayat yang tidak berani dibaca Bangkei, karena kalau dia baca, akan ketahuan tipu-tipunya. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palom di tanah mereka. Teman-teman lihat, apakah cuma 144 ribu yang akan masuk surga Kristen? Dan apakah hanya dari kedua belas suku Israel? Tentu saja tidak. Kembali lagi, S3 gadungan melakukan penipuan kerang-kerangan, dan tentunya selalu dipuja oleh para pemujanya, meski sudah ditelanjangi kebohongannya. Kita lanjut. Jadi kita tidak masuk surga. Yang masuk surga cuma itu. Ya saya pilih yang ada bidadari, dong enak. Kalau saya baik. Dia nanya, dia bilang, Wah kamu perlu berdua baik aja ya, nanti supaya kamu dapat 72 darah. Wah Alhamdulillah, daripada saya masih Kristen. Dibatuh 144 ribu saya, kamu sekarang bisa masuk surga. Jumlahnya berapa? 144 ribu, dan itu pun cuma dari suku Israel. Bangke katakan kita tidak termasuk dalam surga Kristen, karena kita bukan orang Israel. Padahal ayat tadi sangat jelas katakan. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Bayangkan kita menafsir Quran semau kita, seperti yang Bangke lakukan. Contohnya pada ayat berikut. Surah Ali Imran ayat 106. Azab itu terjadi, pada hari ketika ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam kusam. Ada pun orang-orang yang berwajah hitam kusam, kepada mereka dikatakan, Mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, terasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Lalu kita tafsirkan, dengan mengatakan bahwa Bangke tidak akan masuk surga Islam, karena kulitnya hitam. Dan apakah kita bisa tafsirkan bahwa surga versi Islam itu rasis? Tentu saja tidak. Biarkan orang Kristen menafsir kitab suci-nya sendiri, begitu juga Islam. Seperti yang Dondi Tan katakan pada video berikut, meskipun dia sendiri sering tidak konsisten dengan perkataannya sendiri. Karena kan gini, Bang Del. Kitab-kitab Quran yang berang menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berang menafsirkan, juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Jadi sekali lagi, Bangke sudah lompat pagar, dengan menafsirkan kitab suci orang lain seenak udulnya. Pandai-pandai kita menyebutikan bangke, satu saat juga bahwa bangke itu akan tercium. Nah, jadi itu dia videonya ya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan pembahasan dari saudara kita Bilpahit. Memang saudara kita, Ustadz Ibu Matriya ini, ya mereka itu suka mengganggu, mereka itu suka menyinder, mereka itu suka membaca Alkitab. Dan gilira Apologi Kristen itu membaca dalil-dalil kitab suci mereka, maka mereka merasa keberatan. Bahkan dia menuduh orang Kristen itu sebagai orang yang menghina ketika ada orang Kristen atau Apologi Kristen itu membaca dalil dalam kitab mereka. Nah, padahal mereka justru lebih parah, bukan hanya mengutip, tetapi mereka juga menafsirkannya seenak perutnya. Nah, teman-teman itu yang perlu kita perhatikan ya, dan kita sudah tahu mereka ya. Nah, karena kalau dipotong-potong ayat itu, maka kita kehilangan arti dan pengertian dari ayat tersebut, apalagi kitab wahyu itu yang banyak ungkapan-ungkapan yang bersifat simbolis atau kiasan dan lain sebagainya. Jadi, Gainama itu dia menafsirkan itu secara literlek ya, dan sehingga hilang pengertian dari apa yang dia baca. Seolah-olah itu surganya Kristen itu, itu ada naga, ada perempuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan bagi teman-teman semua, dan juga seluruh saudara kita muslim, itu perhatikan kalau Ustadz Gainama itu ngomong, memang tujuannya itu hanya mencari makan saja. Sehingga setiap hari dia membahas tentang kitab suci Kristen, bukan mendalami apa yang dia imani saat ini, atau kitab suci yang dia imani saat ini, harusnya itu yang dia perdalam, supaya dia bisa mengajar berdakwah dan lain sebagainya. Nah, bukan malah mengfitnah ke Kristenan, bukan malah menuduh ke Kristenan, kalau tidak mau dibahas kitab sucimu, jangan bahas kitab suci orang lain. Jadi, ketika kamu mengutip ayat-ayat Alkitab, maka orang Kristen berhak untuk menangkapinya, dan juga itu memberikan serangan balik kepada Ustadz Gainama dari dalilnya sendiri, supaya ketabok. Nah, jadi itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.